cara mengubah harddisk internal menjadi harddisk eksternal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat dalam video kali ini Om Kim akan memberikan suatu tip atau cara merubah harddisk internal menjadi harddisk eksternal dari laptop bekas yang sudah rusak atau jadul atau mungkin Anda sudah beli laptop yang baru meskipun kamu sudah memiliki laptop yang baru namun akan sangat disayangkan apabila harddisk internal dari laptop lama kamu tidak dipergunakan sama sekali apalagi dibuang atau dirompengkan maka dari itu daripada harddisk diletap lama kamu tidak dipergunakan sama sekali akan jauh lebih baik jika kita manfaatkan sebagai harddisk eksternal lalu bagaimana caranya ayo kita simak video ini sampai tuntas pertama-tama kita lepas baut di belakang laptop bekas kita ini ya ini yang kita manfaatkan dari harddisk internal kita lepas kita lepas Terima kasih telah menonton Kita lepas baut kiri dan kanannya dari harddisk ini Terima kasih telah menonton Lalu kita siapkan cover external harddisk Yang bisa kita beli di toko-toko komputer Dengan harga yang murah hanya Rp50.000 Bahkan ada yang lebih murah lagi daripada ini Kisaran Rp30.000-40.000 Sudah lengkap dengan kabel datanya Jadi tinggal pasang saja Kita masukkan Terima kasih telah menonton 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 Demikian video dari Om K Cara memanfaatkan harddisk internal Menjadi harddisk eksternal Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton